Kalau orang rajin sedakah, pasti tidak akan miskin. Tapi yang kadang bangkul itu pak, yang kikil. Coba periksa, apalagi yang sudah janji baru tidak keluarkan, oh pasti Allah murta itu. Biasa kalau kita bangun sesuatu, dia bilang bangunin, nanti saya bantu. Sekalinya jadi, tidak membantu. Itu biasa dijatuhkan, karena hal yang paling berat itu ketika sudah dijanjikan, maka ujiannya besar pak. Makanya bisa kita buktikan itu. Makanya orang yang rajin sedakah itu tidak ada miskin. Makanya saya tadi mengatakan, buka jalur rezeki. Makanya kalau dua ribu rupiah, ya pipet. Mau sedakah lancar rezekinya turun, katanya cepat nanti turun rezeki, dua ribu. Malah itu pusing. Ini masih selan kecil ini. Kalau sekuluh ribu, itu sudah besar-besar. Makanya ketika Gus Dur jadi presiden, itu gambar uang langsung dirubah. Seratus ribu dikasih gambarnya Soekarno, pakai songkok, pakai jas. Uang seribu, kaiti tempat timurah. Pakai baju, pakai parang. Dari gambarnya saja sudah bisa kita tebak. Kalau mau datang ke masjid, cari uang yang pakai songkok dan pakai jas. Sudah ditambah gambarnya. Tapi kalau mau ke kebun, cari yang bawa parang.